Meskipun kedudukannya sebagai raja sudah berakhir karena Majapahit sudah menetapkan seorang adipati untuk Bali, Igusti Agung Pasak Gel-Gel masih memiliki pengaruh amat besar dalam pemerintahan dalam Samplangan alias Sri Kersenang Kepakisan. Sikap Igusti Agung Pasak Gel-Gel yang mudrat dan bijaksana membuat pihak keraton Samplangan dan orang-orang Baliaga yang sedang berseteru sama-sama memberi kepercayaan kepadanya sebagai jembatan penghubung sehingga akhirnya masalah dapat diselesaikan secara damai dan orang-orang Baliaga tidak lagi memberontak. Perseteruan antara orang-orang Baliaga dengan pihak keraton Samplangan bermula ketika para area selaku penguasa daerah tidak berhasil mengendalikan jalannya roda pemerintahan di Bali yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Baliaga. Atas prakarsa Kipate Ulung maka berangkatlah utusan dari Bali ke Majapahit untuk menghadap Raja Majapahit. Utusan yang terdiri dari Kipate Ulung, Igusti Pangeran Pasak Tehjiwa, Igusti Pasak Padang Subadra, Igusti Bendesa dan lain-lain dipimpin oleh Kipate Ulung sendiri. Setelah bertemu penguasa tertinggi Majapahit dan terjadi pembicaraan dari hati ke hati didampingi Mahapati Gajah Mada dan para pati lainnya, Tribuana Tunggadewi memutuskan sebelum Majapahit berhasil mengangkat seorang hadipati untuk Bali, beliau menyerahkan kekuasaan atas Bali kepada sana saudara Kipate Ulung. Sekembalinya utusan itu ke Bali, maka diadakan pertemuan di antara sana saudara Kipate Ulung yang melahirkan keputusan menobatkan Kipate Ulung sebagai pimpinan pemerintahan di Bali berkedudukan di Gel-Gel dengan gelar Igusti Agung Pasak Gel-Gel. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1343. Meski sudah tidak lagi melakukan pemberontakan, orang-orang Baliaga masih menyimpan rasa permusuhan di dalam hati terhadap para area mantan pimpinan pasukan Majapahit. Namun, berkat Igusti Agung Pasak Gel-Gel, rasa permusuhan itu berangsur-angsur reda. Persatuan dan kesatuan mulai terwujud, sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, walaupun di sana-sini masih memerlukan pembenahan dan peningkatan. Dalam menjalankan pemerintahan, Igusti Agung Pasak Gel-Gel disamping dibantu oleh sanak saudaranya, juga didampingi oleh tokoh-tokoh Baliaga, dan memperoleh simpati dari para area yang datang dari Majapahit. Ketika tiba saatnya Majapahit menempatkan seorang adi pati untuk Bali pada tahun 1352, Igusti Agung Pasak Gel-Gel menyerahkan kedudukannya sebagai pucuk pimpinan di Bali kepada adi pati Bali yang dikirim oleh Majapahit. Igusti Agung Pasak Gel-Gel kembali menduduki jabatan patih seperti yang pernah disandangnya. Kalau sebelumnya menjadi patih pada pemerintahan Sri Tapaulung, saat ini menjadi salah satu patih Sri Aji Kresna Kepakisan alias dalam samplangan. Dalam menjalankan pemerintahan di Bali dalam samplangan menerapkan sistem pemerintahan yang berlaku di Majapahit dan kurang memperhatikan aspirasi rakyat Bali. Keberadaan tempat-tempat suci orang-orang Bali terutama orang-orang Bali Aga tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Akibatnya orang-orang Bali Aga tersinggung tidak mau mendukung pemerintahan dalam samplangan. Mereka bahkan akhirnya mengangkat senjata melakukan pemberontakan mulai dari Tampuryang Batur yang merupakan pusat pemerintahan orang-orang Bali Aga yang dipimpin oleh Kiai Kayu Selem. Selanjutnya menyusul desa Batur, Terunyan, Abang, Buahan, Kedisan, dan lain-lain yang semuanya berjumlah tak kurang dari 39 desa. Dalam samplangan menyambut pemberontakan itu dengan mengerahkan pasukan yang berasal dari Majapahit tetapi tidak membuahkan hasil. Rasa putus asa kemudian membuat dalam samplangan berniat meletakkan jabatan dan kembali ke Majapahit. Sebelum mengambil keputusan, dalam samplangan mengirim utusan terlebih dahulu ke Majapahit untuk melaporkan situasi pulau Bali yang kacobalau sekalian menyampaikan maksudnya untuk mengundurkan diri. Mengetahui hal itu, Mahapati Gajah Mada berpikir jangan-jangan dalam samplangan telah menjalankan pemerintahan dengan cara-cara yang tidak tepat sehingga kehilangan simpati orang-orang Bali Aga. Melalui utusan itu, Raja Majapahit menganubrahkan seperangkat pakaian kebesaran kepada dalam samplangan, termasuk pendik emas, keriski Gajah Dunggul, dan lontar yang memuat pedoman kepemimpinan terhadap rakyat. Selain itu, Mahapati Gajah Mada juga menitipkan sepucuk surat kepada dalam samplangan yang memberikan saran agar berkonsultasi dan menjalin kerjasama dengan Igusti Agung Paso Gelgel dan sanak saudaranya. Menurut Gajah Mada, orang-orang Bali Aga masih menganggap Igusti Agung Paso Gelgel dan sanak saudaranya sebagai pimpinan mereka yang disegani dan dihormati. Apabila strategi itu dijalankan, Gajah Mada yakin orang-orang Bali Aga akan tunduk kepada dalam samplangan. Sekembalinya utusan itu dari Majapahit dengan Anugrah Raja Majapahit dan titipan surat dari Gajah Mada, dalam samplangan kemudian mengadakan pertemuan dengan Kipate Ulung dan sanak saudaranya. Dalam pertemuan itu, dalam samplangan memutuskan mengirim utusan ke Tampuriang Batur untuk menemui Kiai Kayu Selam, pimpinan orang Bali Aga. Utusan yang dipimpin oleh Igusti Agung Paso Gelgel itu bertugas membawa pesan perdamaian dan minta kepada Kiai Kayu Selam untuk menghentikan pemberontakan. Ketika utusan itu tiba di Tampuriang, kebetulan sedang ada pertemuan yang dihadiri utusan dari Desa Tenganan, Pekeringsingan, Seraya, Kutabayam, Sidertapa, Padawo, Sukawana dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, hadir pula tokoh-tokoh Bali Aga seperti Ki Taruh Hulu, Ki Kayu Selam, Ki Terunyan, Ki Kayu Tangi, Ki Celagi Gendong dan lain-lain. Mereka menyambut baik kedatangan romongan Igusti Agung Paso Gelgel dan Igusti Pangeran Paso Tohjiwa. Utusan dari keraton samplangan itu kemudian bergabung dalam pertemuan itu dan menyampaikan maksud kedatangan mereka yang tidak lain untuk memaparkan keinginan dan pesan dalam samplangan. Disampaikan bahwa dalam samplangan sudah menyadari kekeliruannya dalam menjalankan pemerintahan selaku Adipati Bali. Setelah diberikan penjelasan panjang lebar, para peserta pertemuan di Tampuruyang secara serempak menjawab mereka tidak mempersoalkannya lagi jika itu sudah menjadi keputusan Igusti Agung Paso Gelgel dan sanak saudaranya. Mulai saat itu, orang-orang Bali Agel menghentikan pemberontakan terhadap dalam samplangan dan tunduk pada kekuasaannya. Akan tetapi ada permintaan Kiai Kayu Selem agar dalam tidak mengabaikan keberadaan tempat suci seperti Kahyangan 3, San Kahyangan, terutama Pura Besaki. Karena sudah ada kesepakatan perdamaian, Igusti Agung Paso Gelgel dan Igusti Pangeran Tohjiwo mengirim utusan ke samplangan untuk melaporkan hal itu kepada dalam samplangan. Sedangkan Igusti Agung Paso Gelgel dan Igusti Pangeran Tohjiwo bersama anggota utusan lainnya masih tinggal di Tampuruyang. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1274 atau 1352 Masahi. Tiga tahun kemudian, Igusti Agung Paso Gelgel dan Igusti Pangeran Tohjiwo kembali ke samplangan. Pada waktu itu turut pula beberapa orang pimpinan Bali Agel di antaranya Kiai Kayu Selem, Kipasak Bali dan lain-lain. Tiba di samplangan, mereka diterima dengan senang hati dan ramah tamah oleh dalam samplangan Sri Kresna Kepakisan. Kepada dalam samplangan, mereka menyatakan sudah menghentikan pemberontakan. Namun, mereka mohon kepada dalam samplangan agar mengubah sikapnya mengenai keberadaan tempat suci di Bali, terutama tempat suci orang-orang Bali Agel. Menanggapi permohonan itu dalam Sri Kresna Kepakisan berjanji akan mengubah sikap dan tindakannya yang keliru. Selanjutnya, Igusti Agung Paso Gelgel kembali ke Gelgel, sedangkan Igusti Pangeran Tohjiwo kembali ke desa Kejiwo Karangasem. Keberhasilan Igusti Agung Paso Gelgel dan Igusti Pangeran Tohjiwo menyelesaikan perseteruan antara dalam samplangan dengan pihak Bali Agel, membuktikan bahwa Igusti Agung Paso Gelgel masih mempunyai pengaruh besar, disegani dan dihormati oleh orang-orang Bali Agel walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai Raja Bali. Demikian, semoga konten ini bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!